Intro Selamat malam, saya Arita Tum akan menemani Anda di The New Q&A Tapi sebelum kita opening tadi, sudah menyaksikan tokoh-tokoh yang pernah menjabat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Pertanyaan saya, apakah pemirsa di rumah sudah akrab dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode 2019-2024? Sudah hadir di studio Q&A, Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau mengingatkan kembali ke pemirsa yang ada di rumah Bahwa kalian bisa langsung menanyakan pertanyaan kalian ke Bapak Menteri lewat line dan juga Skype ke telpon yang tertera di layar Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak? Baik, semangat terus Semangat terus Alhamdulillah Karena olahraga terus Olahraga terus Luar biasa Tapi satu hal yang mau saya tanya ini Pak Tadi kita sudah lihat foto-foto Menteri sebelum Bapak ya Ada satu hal yang terlihat jelas perbedaannya Pak Menteri-menteri sebelumnya kumisnya tebal Gak Bapak ada niatan untuk mau tungguin kumis gak? Seperti Menteri Pemuda sebelumnya? Enggak sih ya Enggak, kenapa? Jadi masing-masing orang kan ada Trademark sendiri Iya Dan kalau kita punya kumis itu Akhirnya tangan kita gak gerak-gerak kalau tiap pagi Kalau sekarang saya harus membersihkan itu Olahraga juga tangan saya membersihkan kumis ini Kalau punya kumis? Iya Kalau gak punya Oh kalau gak punya? Oh harus ditrim gitu Iya, iya kan harus dibersihkan sehari aja Terus tumbuhnya gak beraturan Oh oke Maintenance-nya sulit gitu Iya Jadi saya milih yang sulit aja Oke Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan mengenal Pak Menteri lebih dalam nih Pak Saya mau pemirsa saksikan dulu tayangan berikut ini Tokoh yang akan hadir di Q&A malam ini Sebelumnya memang tidak familiar di dunia olahraga Bapak Zainuddin Amali Menpora Politikus dan pengusaha asal Gorontalo ini Namanya resmi diumumkan dalam Kabinet Indonesia Maju Sebagai Menpora periode 2019-2024 Zainuddin Amali Pengusaha dengan sederet jabatan penting di berbagai perusahaan Ditugaskan Presiden Jokowi untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia Sebagai Menpora Presiden memberi penekanan khusus pada penataan kembali sepak bola Indonesia Khususnya di usia muda Apa sajakah gebrakan pendatang baru di Kabinet Indonesia Maju ini? Malam ini Zainuddin Amali akan menjawab semua tantangan yang diamanatkannya Pak Menteri Lihat foto saya Lihat foto-foto video-video ya Pak Saya mau tanya Pak Berat gak sih Pak? Menjabat sebagai Menpora itu Seperti apa gitu? Kita kan yang orang awam pengen tahu gitu Saya juga penasaran Semua pekerjaan Kalau kita gak nikmati pasti berat Tapi untuk pekerjaan saya sekarang ini saya sangat menikmati maka saya enjoy Alhamdulillah Karena setiap hari saya bertemu dengan berbagai kalangan Baik pemuda maupun olahraganya Dan macam-macam problemnya Jadi enjoy ya Pak ya? Dinikmati aja Tapi lebih enak lebih suruh kerja di Senayan atau di kantor kementerian? Ya bedanya kalau di Senayan sebagai anggota DPR kita itu ada 500an lebih orang Dan posisinya ya sama karena kita dipilih ya Dan yang membedakan kita adalah fungsi dan tugas Terakhir saya menjadi Ketua Komisi 2 di DPR Nah itu saya juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak Kalau sekarang saya sebagai pimpinan di satu instansi Berarti apa yang kita inginkan Kebijakan apa yang mau kita terapkan Kemudian seperti apa yang kita mau dorong Supaya instansi yang kita pimpin itu akan sesuai dengan harapan masyarakat Itu akan lebih mudah Karena saya bisa mendiskusikan arah kebijakan dengan para staff Kalau di Kemenpora itu ada deputi, ada asesmen dan berbagai pihak Lebih gampang kita untuk mendiskusikan itu Nah kalau di DPR kan itu diskusinya harus dengan semua pihak berbagai fraksi Bahkan satu keputusan harus diambil melalui paripurna Itu saja perbedaannya Oke Pak sebelum kita lanjutin ini udah ada netizen yang gak sabar untuk tanya sesuatu sama Bapak Ada Kakak Augi Fantinus Apa kabar Kakak Augi? Baik Ariel, apa kabar Ariel? Alhamdulillah sehat juga Sudah mau bertanya langsung sama Bapak Menteri yang ada di studio Kakak Augi? Iya Pak Denudin, salam kenal Pak Saya selalu kenal dengan Menteri sebelumnya juga Tapi kali ini belum sempat ketemu Bapak Saya sempat jadi Manager Timnas Basket Putri C Games tahun 2015 Pak waktu itu Dan sekarang pertanyaan saya sebenarnya cuma simpel nih Pak Ini karena kan tahun 2020 ini akan berlangsung pakan olahraga nasional di Papua Nah, apakah ini dengan terpilihnya Papua Apakah ini bagian dari strategi untuk merangkul rakyat Papua Dan juga memaksimalkan SDM yang ada di sana Pak? Iya Oke Pak, ditahan dulu jawabannya Jawabannya akan kita sambung di segmen berikutnya Jangan kemana-mana, tetap di Q&A Oke Sampai jumpa di video selanjutnya